Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses Semua buat kalian yang mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap sejangkir kopi harus selalu ada Buat menemani siang hari ini teman-teman Dengan rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama ya Kemungkinan kita terkena Apa ya Imbas dari hasil Pemuan defet tadi malam Jam setengah 2 kalau gak salah ya teman-teman Ya itu ada hasil pengumuman daripada defet Dimana dia yang naikin suku bunga Acuannya menjadi 0,50 basis point Ya yang tadinya 0,75 basis point Sekarang dikurangi 0,25 Jadi 50 basis point ya Dan untuk kenaikan suku bunga tersebut Juga memicu crashnya market kali ini Dimana memang bitcoin sebelum ada pengumuman Daripada defet kan sempat di area 18 ribu ya Setelah hasil defet itu keluar Bisa kalian lihat sendiri Gak adaan market Jadi merah merona seperti ini Tapi oke lah ya Gak masalah ya teman-teman Karena kalau kita lihat Memang ya di tahun 2022 ini Adalah tahun kehancuran Bisa dikatakan seperti itu Dimana ada 2 raksasa yang tumbang Dan sekarang food menyerang binance Tapi binance bisa lolos ya Katanya sih seperti itu Bisa menenangkan pasar Jadi ya bisa dikatakan Sedikit angin segar lah Buat market binance Oke mantap ciwa Nah di kesempatan siang hari ini Teman-teman ada sedikit informasi Yang cukup menarik Datang daripada Shiba Inu Setelah tadi pagi Ada informasi bad news Dimana terjadi penjualan Kurang lebih 3 triliun Shiba Inu ya Yang dari Binance Terus dari OKX Sama dari Coinbase Ya kalau gak salah Jadi well ini ngirim Ke OKX Sama ke Coinbase Kalau yang di Binance itu Informasinya memang Dari Binance ini Ngejual kurang lebih 1 triliun something lah Yang dijual oleh Binance ya Karena mungkin Bredar food yang kemarin Binance juga butuh Asupan dana juga Untuk menenangkan pasar ya Dan untuk saat ini Sudah stabil Oke tapi Apa ya Sedikit Informasi bahwasannya Binance masih memiliki Shiba Inu sebesar 55, sekian triliun Shiba Inu ya Jadi masih Aman lah ya Masih yakin lah ya Untuk nge-hold Lebih lama lagi Untuk Shiba Oke jadi informasi Yang berikutnya ini Teman-teman Kalau kita lihat bersama Disini Shiba Inu Menduduki peringkat Aset terbesar ke-6 Yang dimiliki oleh Top 100 Ethereum Well secara kolektif Memegang 5,76 triliun Shiba Oke Jadi untuk Rank daripada 100 Ethereum Well Shiba Inu ini Menduduki peringkat ke-6 Aset yang banyak Dimiliki oleh 100 Ethereum Well Yaitu 100 Well dari Ethereum Oke Jadi lama-kelamaan Kemungkinan bisa Menduduki peringkat pertama Untuk Shiba Inu Menjadi Aset yang Dimiliki oleh Para paus-paus Oleh para cukong-cukong Oke dan Kalau kita lihat Ketertarikan paus-etherium Pada Shiba Inu Melonja Nah Disini teman-teman ya Karena kalau kita Lihat ya Dengan penyerokan paus ini Kok gak ada dampaknya Banyak teman-teman yang bertanya Seperti itu Oke jadi Gini ya teman-teman Kalau menurut pandangan saya Pribadi ini loh ya Menurut Apa yang saya pikirkan Kemungkinan Paus ini nyerok Juga dia Ada beberapa paus Yang ngebuang Gitu teman-teman Makanya ya Pergerakannya sama aja Gitu gak ada Keningkatan yang cukup Lumayan Terlihat gitu ya Bahkan sama-sama aja ZB-ZB aja Tapi gini ya Kalau kita berpikir Secara Rasional Bahwasannya Kalau untuk jangka panjang Mah oke aja Gitu oke Nah Pelaca dompet on-chain Cryptocurrency terkemuka Wallstar telah mengungkapkan Bahwa 100 paus-etherium teratas Memegang sejumlah 5,7 triliun Token Shiba Inu Nah Perdata Shiba Inu Peringkat sebagai aset kripto Terbesar ke-6 Yang dipegang oleh 100 paus-etherium teratas Di atas Cryptocurrency per tema anjing Berada di belakang Stabilcoin teratas Seperti USDT Ya teman-teman ya Nah ini teman-teman Bisa kalian lihat Ini adalah Top The top 100 e-therium Wallstar Holding Dimana disini Ada Shiba Inu Bit Locus Best Mosh Now Token Ya Uni Terus ada BTR ya teman-teman Dimana Kalau kita lihat 52,8 juta US dollar Yang Dihalt oleh paus ini Teman-teman Oke Nah Kalau kita lihat dari Sini Nah kalau kita lihat dari sini Teman-teman Dimana Kalau kita lihat 10 kepemilikan teratas Ya ini yang dimiliki oleh Para Wells Dimana ada Ethereum USDT USDC Terus STETH Terus Audience Terus ada DAI Dan Shiba WBTC Dan BUSD Ya jadi ada Beberapa aset lah Ini 10 ya 10 Nama coin Ya teman-teman Atau token Yang dimiliki Wells teratas Gitu teman-teman Dan disini Kalian bisa lihat Ya 10 kepemilikan Topi Kecil teratas Nah jadi ini Yang kecil-kecil Gitu teman-teman Dan total kepemilikan Semua token Tidak termasuk Ethereum Ya karena Kalian bisa melihat Data-datanya Dari sini Gitu ya Tapi yang lebih Simpelnya adalah Dari sini teman-teman Dimana Disini ada jumlah Rata-rata juga Yang dipegang oleh Paus ini Sebesar 57,8 miliar Ya teman-teman 57,8 miliar Ya Jadi bisa kalian lihat Sendirilah Data-data dari Sini dari Wellstate.com Ya teman-teman Ini lebih valid juga Ya jadi Tidak omong kosong Bahwasannya Siba ini Dibeli-dibeli Mana buktinya Ya Mana Datanya Ya datanya Ini teman-teman Ini adalah Wells.com Dimana ini Aset-aset yang Banyak dipegang Oleh para Wells Oke Dan disini Menumbuhkan Minat Paus Di Siba Perkembangan tersebut Menunjukkan Minat yang meningkat Pada token Siba ini Di antara Paus Ethereum Teratas Oke ya Teman-teman Jadi bisa Dikatakan Bahwasannya Minat daripada Orang-orang ini Ya teman-teman Bisa dikatakan Mereka masih Minat terhadap Siba Inu itu sendiri Ya dan Kalau kita lihat Dari holdernya Nah kalau kita lihat Dari segi holdernya Meningkat ya teman-teman Yang kalau gak salah Itu kemarin itu 1.260.000 Ya teman-teman 60.000 Dan sekarang Berada di area 1.263.000 Ya teman-teman Jadi ada peningkatan Untuk segi Daripada holdernya Dimana per video ini Dibuat Dia naik 0,022% Ya untuk holdernya Dan bisa kalian Lihat juga Bahwasannya Grafik daripada Holdernya itu Memang naik turun Ya teman-teman Ada yang masuk Ada yang keluar Yang paling parah Itu waktu Saya bikin video Bahwasannya Holder 70.000 holder Siba meninggalkan Siba Inu Memang itu Saya lihat Dari data sini ya Karena memang Penurunannya Terlihat sangat Signifikan Tapi sekarang Ya sekarang ini Untuk holdernya Bukannya turun Dia malah naik Teman-teman Ya dia malah naik Ingat ya Bahwasannya Untuk Siba Inu Ini adalah Investasi jangka panjang Ya teman-teman Jangan berpikir Hari ini masuk Besok cuan Ya san Harapan terbesar Para army Siba Inu Dan para pemain Kripto Yang mungkin Baru terjun Adalah di tahun 2023 Semoga saja Keadaan market Kripto ini Segera membaik Ya teman-teman Suku bunga Bisa di Perkecil lagi Gitu ya Lebih baik Mereka cetak Dollar aja Gitu ya Biar kripto naik Seperti itu Kalau sampai Amerika cetak Dollar lagi Otomatis Apa Nanti harga Daripada Kripto Termasuk Bitcoin Dan lainnya Intinya Kalau kripto Menyangkut semua aset Itu akan mengalami Recover Secara pelan-pelan Teman-teman Karena apa Nanti ketika Ada pencetakan Dollar yang Begitu banyak Dan disitu Nilai dollar Turun Maka nilai Bitcoin Yang akan Naik Seperti itu Dan ketika Bitcoin naik Otomatis Apa dia Juga akan Nyeret Aset-aset Lainnya Oke Mungkin ini dulu Peralih Semoga sedikit Membantu Salam Cuan Hmm